Intro Dalam memujudkan stabilitas sistem keuangan dan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan strategi perlindungan konsumen keuangan sebagai salah satu fungsi pelaksanaan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. 3, 2, 1 Acara ditandai dengan perdagangan bursa hari Kamis 18 April 2017 di Bursa Efek Indonesia dengan tema Membangun Perilaku Cerdas Keuangan untuk Kesejahteraan Rakyat. Dibuka dan dihadiri oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mulia Mandehadat dan anggota Dewan Komisioner Bidang Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan Kusumaneng Tuti S. 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 Tiano. Dalam strategi ini, OJK membagi tiga tahapan setiap lima tahun yang meliputi tahap pembangunan periode 2013 sampai dengan 2017, tahap pengembangan periode 2018 sampai dengan 2022, dan tahap akselerasi 2023 sampai dengan 2027. Tahapan ini mengacu pada empat pilar utama perlindungan konsumen, yakni infrastruktur, regulasi perlindungan konsumen, pengawasan market conduct, serta edukasi dan komunikasi. Tidak hanya nantinya kita harapkan memberdayakan dan mensejahterakan konsumen, tetapi juga memberikan ruangan untuk tumbuh dan berkembang bagi industri keuangan nasional. Jadi ini semuanya win-win ya. Kita harapkan semua bisa maju sama-sama, sehingga kita cita-cita kita mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkeadilan, salah satunya dengan membuka akses keuangan yang seluas-luasnya bisa kita wujudkan. Saya tentu saja mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh OJK dalam strategi perlindungan konsumen keuangan ini, dan ke depannya tentu saja kita akan melakukan hal-hal lain, sehingga memang nantinya bisa bermanfaat buat rakyat Indonesia, khususnya rakyat menengah dan kebawah. Pelaksanaan strategi ini diharapkan dapat menumbuhkan harapan masyarakat dan upaya melindungi konsumen dengan mengubah paradigma dan sudut pandang masyarakat Indonesia menjadi cerdas keuangan. Dari Jakarta, Fioreta dan Rusdian Tara melaporkan untuk OJK TV.